Sekjen PDIP Cahyokumolo meminta KPU untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan daftar pemilih tetap. Penetapan DPT yang tidak valid dan akurat dikhawatirkan menjadi alat pemenangan pemilu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain meminta KPU untuk tidak terburu-buru menetapkan DPT, Cahyokumolo juga meminta agar KPU memberikan ruang diskusi bagi semua pihak yang berkepentingan. Persoalan dari hulu ke hilir masih terjadi mulai dari daftar pemilih tetap hingga persoalan di Mahkamah Konstitusi. PDIP hari ini mendatangi KPU dengan membawa data-data terkait DPT bermasalah. Dari data yang dimiliki PDIP masih ada sekitar 20,2 juta data daftar pemilih tetap yang bermasalah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.